Terima kasih sudah menonton kolam lele kolam lele tersus guys lelenya kelihatan kecil-kecil disana ini kolam untuk bibit lelenya mana di mana di mana itu ini 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 ada berapa nih 1,2,3,4,5,6,7 wah disana juga ada jauh ini untuk pembibitannya disini wah ini anakan lele semua disini ada anakan juga ini anakannya ini anakannya semua ada bentik-bentik itu pada yang tidak naik ke atas anakannya gede-gede lagi tuh anakannya kecil-kecil kelihatan pada muncul ke permukaan anakannya ya lihat yang gede itu tadi gede banget ikannya ini babonnya ini gede banget tadi kelihatan bintik-bintiknya kalau ini apa? kosong ini ini juga nih masih bayi banget ini masih anaknya tuh guys kayak cebo kecil-kecil banget ini kolam bibitannya nih dari telur jadi bibit lele yang kecil-kecil yang sudah agak gede ditaruh disini lihat yang lebih gede banget ini juga nih anakannya 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 wih ada manapannya yang ada manapannya itu yang sudah muncul ke permukaannya kalian bisa lihat yang yang di sana wih lihat yuk itu yang sana agak gede lagi gede kecil-kecil awas jatuh ini kayak kecil bong gede 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 awas underneath lo ini gede 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 teman-teman kalian bisa lihat nih tuh tuh kelihatan ya kolomnya lumayan besar ini diameternya kurang lebih 123 kurang lebih 3 meter lah ini lebih diameternya ada tiga meter ini kayaknya telur lele nya disini awas May wuih itu masih masih bibit banget ini ini telur dari telur ini kolomnya benar-benar yang untuk lele yang baru netes banget yang dari baru netes banget ditaruh disini kolomnya untuk bentuk persegi hehehe ini yang baru netes banget ya ini ya ini apa nih makanan apa Oh itu cacing ini udah makanan gitu aja sendiri Oh banyak yang tempat masih baru netes banget ini cacing apa nih kok bergerombol gini yang setre ya masih kecil-kecil puluhan ribu ini totalnya bisa kalau jadi semua makannya makannya cacing setre ya ini udah agak gedean ini udah rumahnya ini udah gedean gede kecebong udah mulai segede kecebong awas jatuh ada banyak ini kolomnya nah ini yang udah agak gede udah mulai agak gede nih udah mulai agak gede udah mulai udah agak gede ya mamas ya ya yang udah agak gede dari yang udah gede di sana yuk susah itu sana enggak ada jalannya tuh blok yang gede itu mana tadi Bek gimana udah gede-gede sini yuk ini juga lumayan ini bibitnya udah agak gedean banyak nih jumlahnya bisa ribuan nih nih petenakan gede di pondok gede nih gede ya hampir aja ke sini kita pengen lihat-lihat atau pengen beli bibit lele sini fokusnya pembibitan sebenarnya banyak banget ini keren banget iya tutup ada ngumpul di sana lucu-lucu ya abis tuh pada ngumpul ngumpul kelihatan nggak nih ini udah gede di sana wih, lihat yang ngobrol wih, pada ngobrol awas nak tipe nya udah gede sana lebar ini wih, lebih banyak lagi mantap jiwa guys, ini siap panen guys yang bibitan disini kalau mau beli bibit lele disini masya Allah ini lebar nya sekitar 3 meter ini diameter kolamnya ini bisa berapaan kalau ini ini juga udah lumayan besar wuh tinggal serok tinggal panen ini cuci ini cuci ini mantap nih banyak isinya nih ini kondisi tempat bibitan lele ini yang kecil-kecil ini yang sudah mulai agak besar wuh, ada yang mati satu wuh, banyak kali ini ini keliatan ya guys wuh mantap semoga sukses kolam lele nya temen yang pengen di bibit lele pengen mampir ini bisa kesini nanti lokasinya saya masukkan di deskripsi ya ini peternakan lele sebenarnya ini punya saudara saya punya sepupu saya namanya Mas Wawan ini kalian bisa datang kesini kalau ada yang mau ingin usaha ternak lele ingin membeli bibit lele bisa tanya-tanya disini bisa belanja beli bibit lele disini langsung ketemu dengan Mas Wawan daerah pondok gede nanti saya sertakan lokasi google map nya ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kalau suka dengan video saya silahkan klik like komen share dan jangan lupa untuk subscribe oke sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati